Praise the Lord ya, seperti saya katakan tadi, hari ini Tuhan akan mengembalikan damai sejahtera di hati banyak orang. Minggu ini saat teduh full soal peace atau soal damai itu, kalau Anda kehilangan damai sejahtera, saya percaya di hadirat Allah sekarang ini Anda akan memperolehnya kembali. Bahkan banyak orang kan mengalami kesembuhan batinnya, tanpa kita sadari yang namanya anxiety atau kecemasan itu bisa-bisa berakar pada luka batin loh. Mari kita buka firman Tuhan terlebih dahulu, kita buka di kitab Yesaya, kasih judul, Yesaya 41 berikan judul bebas dari rasa cemas, itu adalah pembahasan kita hari ini. Bebas dari rasa cemas atau anxiety. Kita baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, kalau Anda mau baca bersama dengan saya bareng-bareng sama-sama, ayo. Baca firman itu sangat-sangat indah kalau kita baca alkitab keras-keras itu yang dapat benefit jiwa kita. Ayo baca sama-sama ya, 2-3. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yaakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah ku panggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Tiga ayat ini penuh kemerdekaan bagi jiwa yang gundah-gulana, penuh terobosan bagi kita yang sedang gelisah. Bebas dari perasaan cemas, mau dibeli berapa, orang punya banyak uang aja, tidak tentu punya damai sejahtera. Jadi, kita gak usah kejar yang namanya happy, bahagia itu gak usah dicari. Kalau ada damai, pasti ada kebahagiaan. Kalau kita bisa bebas dari anxiety atau rasa cemas di hati, yang terdiri dari seribu satu perasaan takut, khawatir, tertuduh. Kalau kita bisa bebas dari itu, kebahagiaan gak jauh. Orang itu beli pakai segala sesuatu untuk membeli happiness. Mereka gak menemukannya. Sedangkan di dalam firman sudah disediakan dan Yesus sudah membelinya secara lunas di Kalvari. Mari kita menembus awan kelabu, awan stres kita itu ditembus pandang kemuliaanmu, pandang kemuliaan Tuhan, pandang kepada Tuhan. Ayat 8, tetapi engkau hai Israel hambaku. Ini firman Tuhan kepada Israel yang lagi ngalami depresi berat. Hai Yaakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Ayat 8 ini indah sekali ya. Tuhan itu sedang mengayomi umatnya yang sedang sedih. Mereka itu bangsa yang lagi susah hati, seperti ibu pertiwi yang sedang menangis sendiri. Nah bangsa Israel sedang mengalami banyak sekali masalah di dalam sejarah mereka. Tak terkecuali di jaman Yesaya dan Yesaya sebagai nabi meneruskan firman kehidupan. You know that Jesus has the word of life. Yesus itu punya firman kehidupan atau firman yang menghidupkan. Kalau dia berfirman, segala sesuatu akan berubah. Percayalah. Yang namanya badai taufan pun bisa tenang kembali. Danau itu bisa kalem lagi. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Tetapi engkau hai Israel hambaku. Demikian firman Tuhan. Kepada Israel dan kepada kita juga. Hai Yaakub yang telah kupilih. Keturunan Abraham yang kukasihi. Coba garis bawahi hai Yaakub yang telah kupilih. Yaakub ini hidupnya gak gampang ya. Diusir dari rumah. Ya memang sih ada salahnya. Karena dia mengambil hak kesulungan kokonya. Sekalipun legal sih ya legal-legal saja. Kan sudah terjadi transaksi untuk semangkuk kacang merah. Tapi Yaakub pergi sebatang karah. Lalu habis itu dia mengalami banyak bullying di negeri orang. Di tempat laban pamannya. Ditipu berkali-kali ini itu. Ketakutan gak hanya sekali dia akan ketemu dengan kokonya nanti. Wah itu ngeri. Lalu dia gelut sama Tuhan di pulau sendiri. Anda tahu kan ceritanya Yaakub? Dari antara semua patriaks atau tua-tua Israel. Abraham, Isaac, Yaakub. Yusuf termasuk lah. Yaakub ini yang paling kejolak. Hidupnya itu paling gak tenang. Yusuf juga sih semua masing-masing ada. Tapi Yaakub ini yang paling apa ya? Yang paling tidak mudah untuk diatur. Makanya itu di Yesaya berkali-kali. Tuhan bernubuat lewat mulut Nabi. Hai kamu si ulat Israel. Si cacing Yaakub. Dari antara semua bapak-bapak Israel ini. Yaakub kayaknya yang paling gak layak. Paling banyak dosanya. Paling banyak kekurangannya. Paling menyolok. Paling menyolok kelemahannya. Isaac kan baik-baik saja kan. Kan gak dia membuat gejolak apa. Abraham kan fine-fine saja kecuali Hagar. Yusuf malah gak salah. Innocent orang itu. Memang susah sih. Tapi Yaakub ini yang paling unworthy. Tapi Tuhan bisa ngomong begini. Hai Yaakub yang telah kupilih. Sebenarnya rasa cemas kita itu. Kalau kita diteropong. Oleh secara rohani. Bisa-bisa akarnya adalah. Kita itu gak tahu. Tujuan hidup kita. Deep down inside. The root of anxiety. Could be. Akar daripada perasaan cemas. Itu bisa-bisa. Karena hidup kita itu gak punya purpose. Pertanyaan ini loh. Why am I here? Kenapa aku ada disini itu gak terjawab sama sekali? Bisa jadi karena kita itu gak punya tujuan hidup. Kita belum menemukannya. Alias jiwa kita itu penasaran. Lalu belum lagi diinggapi dosa, kelemahan, musibah kehidupan. Seperti Yaakub. Wah. Kita semakin kehilangan kendali atas diri sendiri. Cemas itu menjadi-jadi. Makanya itu ayat 8 ini. Di kalimat Hai Yaakub. Yang telah kupilih itu adalah obat manjur nomor satu. Tulis poin pertama. Kita bisa bebas dari rasa cemas. Jikalau. Kita tahu bahwa kita dipilih. Untuk mengenal dia. Tulis itu. Tahu kita dipilih untuk mengenal dia. Kalau kita tahu tujuan hidup kita. Oh iya ya. Aku bisa jadi anak haram kata dunia. Papa mamaku dulu belum nikah. Lalu mama mengandung saya. Apapun juga caramu, metodemu datang ke dunia ini. Orang bilang kecelakaan kek atau apa. Apapun dosamu. Apapun dosa kita ya. Segala macam musibah, keapesan. All the misfortunes atau kejadian-kejadian yang seolah-olah membuat hidup kita itu berat. Ingatlah. Pertanyaan ini kalau terjawab. Anda akan dapat kekuatan seperti jangkar dalam jiwa. Supaya hidupmu tidak dipenuhi kecemasan tapi damai sejahtera. Tuhan mendatangkan Anda ke bumi atau ke dunia. Tuhan itu mendatangkan Anda di sini hari ini. Mengapa Anda masih hidup sekarang? Anda harus tahu. Taukah kita bahwa kita dipilih. Kita bukan produk kebetulan. Kita juga bukan produk kecelakaan. Tuhan telah memilih kita. Bahkan lebih dari panggilan. Kita ini pilihan. Masa sih Pastor Filip rongsokan seperti saya? Hidup ini sudah sepertinya bercerita bahwa aku ini tidak di-welcome di dunia. Belum lagi aku sendiri gak suka diriku sendiri. Aku ini benci hidupku. Jangan. Jangan. Tuhan itu tinggal dicuci. Kinclong lagi. Atau bersinar kembali. Your basic value cannot change. Nilai dasarmu tidak bisa berubah. Engkau dan aku dicipta dalam gambaran rupa Allah. Lalu belum lagi setelah kita jatuh. Kita ditebus kembali. Dibayar dua kali loh. Pertama dengan gambar rupa Allah. Lalu kita dibayar kembali ditebus dengan darah anak domba Allah. Kita dibeli lagi dengan price tag nyawanya Tuhan Yesus. Tahu gak kita ini bukan cuma dipanggil. Bukan hanya sekedar ditawari atau ditawarkan sebuah kehidupan. No kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Katakan amin. Pastor Filip susah untuk saya percaya. Udah jangan berdepan dengan Allah. Katakan aja terima kasih Tuhan. Terima aja ya dan amin. Dan berkata Tuhan itulah takdirku tertinggi. Nilai ku yang paling mendasar. Aku dipilih untuk mengenal engkau. Wuh kalau gak sembuh. Gak mungkin itu. I've been chosen. I am chosen. Saya jadi ingat satu lagu lama nih. Punyinya kira-kira begini. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is knowing you. I want to know you more. I want to know you, Lord. The greatest thing in all my life is knowing you. Tinggal diganti aja ujung-ujungnya. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life. Ganti lagi. The greatest thing in all my life is knowing you. Kalau kita bisa menghadap Tuhan dan mengakui Tuhan the greatest thing in all my life. Hal terbesar di hidup saya ini adalah untuk mengenal-Mu. Untuk melayani dan mengasih-Mu. Apa yang aku lakukan atau tidak lakukan tidak bisa mengubah cinta kasih-Mu dan takdirku atas hidupku. Kalau Anda bisa menghadap Tuhan dan saya bisa menghadap Tuhan melaporkan demikian. Ada banyak tembok kecemasan, runtus sendiri. Tidak perlu didoakan. Tahu kita dipilih untuk mengenal dia. Maka kita akan bebas dari rasa cemas. Ayat 9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Dan yang telah ku panggil dari penjuru-penjurunya. Lihat ya. Tuhan seperti seolah-olah mau membuat mereka itu bisa punya perasaan aman dengan dirinya. Tahu nggak? Kamu itu aku ambil loh dari ujung bumi. Dan aku panggil dari penjuru-penjurunya. Ini kepada bangsa yang krisis identitas. Tuhan memberikan firman yang memerdekakan. Tuhan, aku berkata kepadamu. Berikutnya firman ini. Engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Garis bawah itu. Engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Yesaya sedang bernubuat kepada bangsa yang kemungkinan besar sedang dalam kondisi murtad. Kok bisa Tuhan berkata engkau hambaku? Jadi ingat cerita Gideon. Dia bersembunyi dari Midian. Masa di tempat untuk mereka bikin anggur. Dia pakai untuk gandum. Maksudnya tidak pada tempatnya. Karena dia ketakutan tempat apapun jadi. Asal dia survive. Asal dia bisa bertahan untuk hidup sehari lagi. Orang ini tidak punya visi. Gideon itu lari. Dan seluruh bangsa Israel dalam jajahan. Mereka semua ketakutan. Apaan pahlawan? Tiba-tiba malaikat muncul kan? Lalu apa kalimat pertamanya? Malaikat dengan M huruf besar itu Tuhan Yesus. Di perjanjian lama penampakan anak Allah. In the Old Testament. Lalu apa sapaannya? Lihat Tuhan lo menyapa manusia. Masa Tuhan perlu memuji kita? Tapi Tuhan memberi dia komplimen. Bukan karena Tuhan itu melihat dia gagah. Tapi Tuhan melihat potensinya. Tuhan bilang apa? Hai kamu pahlawan gagah perkasa. Gideon tertampar, tertemplak dan berkata. Ah masa? Selain gak percaya. Dia juga merasa dia tidak layak untuk titel demikian. Dia berkata kalau aku memang Tuhan pahlawan. Masa aku bersembunyi di belakang begini. Masa aku tuh merasa seperti selalu tidak pada tempatnya. Hanya karena lari dari musuh. Ah Tuhan yang bener aja. Karena Gideon masih tinggal dalam sekarang. Dia masih ingat dosanya. Tapi Tuhan melihat potensinya. Tuhan sudah ada di masa depannya. Mungkin Anda sekarang berlumuran dosa. Mungkin sekarang sedang mau bunuh diri. Mungkin pikirannya negatif melulu. Najis lagi. Kayaknya aku gak bisa respek sama diri sendiri. Makanya pahit kan? Makanya kepahitan. Makanya kita sama orang lain juga sinis. Gak bisa mengasih. Bagaimana kita bisa mengasih sesama kita? Karena firman Tuhan berkata, kasihlah sesamamu seperti dirimu. Oh diri sendiri dibenci? Makanya benci kanan kiri. Tapi ingat, ingat ya. Anda harus dalam kondisi ini. Tuhan sudah melihat potensimu. Tuhan ada di depanmu. Tuhan sudah ada di masa depan Anda. Tinggal Anda percaya aja firman ini. Anda pasti akan sembuh. Kamu akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kita akan bebas dari rasa cemas jika. Nomor dua. Jika kita sadar kalau Tuhan mengasih dan tidak menolak kita. Masa Pasir Filip karena semua dosaku yang aku lakukan ini. Apalagi yang akhir-akhir ini aku bejat sekali. Masa Tuhan tidak menolak aku? Coba dibaca sekali lagi lidah bibir saya ini biar menjadi kepanjangan. Kepanjangan firman Tuhan. Kalau Anda tanya, benarkah Pasir Filip saya tidak ditolak sama Tuhan? Baca bibir saya. Semoga Anda ketemu Tuhan. Tuhan tidak menolakmu. Saya ulang lagi. Tuhan tidak menolak Anda. Karena Tuhan bilang gini sama bangsa Israel. Seperti kepada Gideon. Kepalawan Gagaberkasa. Tuhan berkata, Engkau hambaku. Kepada orang murtad nih. Aku sudah memilih engkau. Poin satu tadi kan kita dipilih untuk mengenal dia. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Tidak menolak engkau. Saya harap Anda bukan hanya baca Alkitab. Saya harap Anda dengarkan suara Allah di balik pesan Yesaya. Saya harapkan Anda mendengar suara roh kudus sekarang. I have not rejected you. Jadi Tuhan menerima kita apa adanya? Iya. Tuhan terima kita apa adanya. Berarti Tuhan juga bisa toleransi dong dengan dosa saya. Berarti Tuhan juga mengerti dong kondisi saya begini. Ya sudah. Apa boleh buat? Enggak. Saya kasih ilustrasi sederhana ya. Maksudnya Tuhan itu mengasihi kita dan tidak menolak kita itu begini. Tuhan menerima kita apa adanya. Enggak usah dibumbuin. Enggak usah diwarnain. Men, hitam putih aja Tuhan terima. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak akan mengubah kita. Andai kata anak saya gak lulus sekolah. Ya entah dia karena mungkin IQ-nya gak cukup. Atau karena dia sia-siakan. Hidupnya tidak belajar alias ugal-ugalan. Apapun juga namanya anak, saya pasti terima dia apa adanya. Gak lulus masa saya, masa saya, kalau dia gak lulus sekolah masa saya ambil marganya. By the way ini ilustrasi saja. Anak-anak saya baik secara akademis. Ya. Dan mereka semuanya rajin patuh pada orang tua. Tapi saya kasih contoh. Kalau itu anakku, masa saya ambil mantofanya? Enggak kan? Saya tetap terima dia apa adanya. Tapi setelah itu, setelah saya cintai kasih dia, saya memberi dia kepastian. Ya mungkin saya marahi, saya tidak akan simpan rotan. Saya akan tegur, disiplin anak sendiri. Anak mana? Jika anak sah tidak disesah oleh ayahnya. Kalau enggak itu namanya anak tetangga. Saya gak bisa apa-apa. Kalau itu namanya anak gampangan. Saya pasti akan disiplin dia, tapi saya tidak akan berhenti mencintai dia. Saya akan mengasih dia apa adanya yang gak lulus. Ya sudah, papa tetap mencintaimu. Tapi, let's devise a plan. Mari kita duduk sama-sama. Kita buka rencana. Kamu perlu les apa kalau kamu gak mampu. Atau kalau karena nakal, kurang bisa ngatur waktu. Akan ada hal-hal yang saya ambil dari dia. Mungkin gamenya dan sebagainya. Pokoknya, pokoknya. Saya terima anak saya gak. Saya terima anak saya apa adanya. Sekalipun kalau dia gak lulus sekolah. Tapi, saya akan menolong dia untuk lulus semester ke depan. Tuhan akan biarkan anda berlumuran dalam dosa itu. Tuhan terima anda dengan semua lumur dosanya. Lumpurnya semua kasih sama Tuhan. Semua kotoran. Tapi setelah itu, Tuhan pasti akan mengubah kita. Mustahillah kalau orang kenal Tuhan tidak berubah. Sekali lagi, Tuhan tidak menolak anda. Tapi, Tuhan akan membentuk anda. Amin. Nah, masalahnya banyak orang begini loh. Aku tunggu, aku sempurna dulu baru datang sama Tuhan Yesus. Janganlah, janganlah. Pak Pendeta, jangan. Saya masih berdosa. Saya gak layak. Loh, ayo layani Tuhan. Loh, ayo. Sini kembali kepada Tuhan Yesus. Bertobat dari dosa-dosanya. Aku belum layak. Bagaimana bisa melayani Tuhan? Aku belum, rasanya aku ini masih jauh. Aku masih jatuh bangun. Nanti aja layani Kristus. Bukannya kalau jatuh bangun justru butuh Kristus. Bukannya karena kita gak layak itu justru harus datang kepada Tuhan. Banyakan orang itu begini. Mau pembentukan Tuhan dulu. Baru sekemudian proposal pengampunan. Salah. Salah. Datang sama Tuhan apa adanya? Tahu bahwa dia tidak menolak anda sadari betapa besar kasihnya. Lalu setelah itu, biarkan Tuhan menuntun hidupmu. Saya yakin Tuhan akan mengubah kebiasaan buruk kita. Amin. Banyak orang carinya. Ini dulu. Pembentukannya. Tunggu Tuhan bentuk dulu. Gimana Tuhan bisa bentuk anda kalau anda tidak berdamai dengan dia dulu masa Tuhan maksa? Anda harus berdamai dulu. Baru Tuhan bentuk. Kita maunya sempurna tanpa Tuhan. Mana bisa. Atau sempurna dengan Tuhan. Tapi gak mau datang ke Tuhan dulu. Suruh Tuhan bentuk kita sekarang dalam kondisi dosa. Gak mau bertopat. Gak mau kembali kepadanya. Kan gak mungkin Tuhan jewer kita. Karena kita kan punya pilihan. Hari ini kita punya pilihan untuk datang kepada Tuhan minta tolong. Atau lari lebih jauh. Datang aja apa adanya. Tuhan gak menolak anda. Tuhan sayang kita semua. Itulah sebabnya kalau kita sedang stress, hati lagi cemas. Jangan nunggu sempurna. Langsung saja sujud di altarnya. Mau nangis sejadi-jadinya. Gak apa-apa. Memuka penuh dengan liur. Sudah sungguh-sungguh gak tahan lagi Tuhan. Aku gak bisa. I cannot bear this life. Aku udah gak tahan dengan hidup ini. Tapi curahkan hati ke kaki Tuhan. Datang saja. Dia tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Kapanpun. Kapanpun mereka datang kepadanya. Saya ulang. Tuhan Yesus telah berjanji dalam firman berkali-kali. Buat dia tidak akan menolak siapapun yang datang kepadanya. Dan kapanpun atau bila mana mereka datang kepadanya. Malam hari Nikodemus diterima sama Tuhan Yesus. Penyamun tuh datang gak tepat waktu. Last minutean gitu. Yesus sendiri sedang sengsara kok. Kalau Yesus baik-baik kan enak kita minta. Dari lima roti dua ikan kita makan. Tapi Yesus sendiri sedang digantung di kayu salib kok. Yesus gak menolaknya. Diajak ke Firdaus. Siapa lagi yang datang ke Tuhan? Murid-muridnya usir-usir. Yesus berkata yang seperti ini. Yang empunya kerajaan sorga. Anak kecil itu kan. Sama rasul-rasul murid-murid Yesus. Pergi-pergi kamu. Kamu mengganggu. Yesus gak pernah tolak usia mereka. Orang berdosa. Bahkan yang kesetanan legion itu disembuhkan sama Tuhan. Apalagi wanita yang diam-diam pegang Yesus. Ketika dia pendarahan 12 tahun itu. Padahal memegang itu berarti dia menajiskan orang lain. Karena hukum ritual saat itu orang yang pendarahan. Jangankan pendarahan. Orang yang menstruasi aja tidak boleh. Berada di dalam perkemahan. Mereka harus isolasi. Itu hukum agamawi. Dia berani melanggar hukum. Yesus marahin gak? Malah Yesus Kristus luruskan. Siapa jama aku? Lalu sembuhkan. Dan kasih dia pesan. Tinggallah dalam kesembuhan itu. Imanmu menyembuhkanmu. Siapa lagi? Coba pikirkan. Orang yang paling jahat. Paling jahanam. Pamungu Cukai. Sampai Yesus itu. Di fitnah. Atau di kata-katain. Dia adalah sahabat orang berdosa. Karena dia makan bersama dengan Pamungu Cukai itu. Dia makan dengan orang-orang berdosa. Seorang pelacur. Atau seorang wanita yang tidak beres, gak bener. Seorang perempuan nakal. Ya kan? Datang ke kaki Yesus. Membasuh dengan rambutnya. Pernah dari tubuhnya diusir banyak rojahat. Tuhan terima semuanya. Siapa lagi? Terlalu banyak kalau saya ceritakan satu persatu. Sakius. Tuhan gak menolak. Bukan Tuhan menolakmu. Maka engkau tidak sembuh. Tapi engkau dan aku menolak untuk datang. Ayat yang ke sepuluh. Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Lihat itu. Kata-kata Tuhan yang menyejukkan hati. Kata-kata Tuhan Yesus yang mengayomi. Yang membawa damai sejahtera. Do not fear. Jangan takut. Bahkan Tuhan berkata, jangan takut sama saya. Takut akan Tuhan itu adalah prinsip kehidupan. Tapi jangan takuti Tuhan. Janganlah takuti aku. Sebab aku itu menyertai engkau. Janganlah bimbang. Jangan menjauh. Sebab aku ini alamu. I want to help you. Aku akan menegukan. Bahkan akan menolong engkau. Kalau kamu fine-fine saja. Aku loh ingin membangun hidupmu. Aku itu bukan mau meruntuhkan. Menegukan itu berarti kan di masa sekarang. Apa yang kita lakukan itu Tuhan afirmasi. Seperti seorang ayah memuji anaknya. Good job my son. Bagus sekali. Karyamu atau prakarya itu. Tuhan itu ingin sekali untuk membangun rasa percaya diri kita. Tuhan ingin sekali untuk membangun kehidupan kita dengan rencananya. Tapi gak berhenti dimembangun. Tuhan tahu kita ini syarat masalah. Kita ini selalu cenderung punya problema. Belum lagi kita juga punya kecenderungan untuk menjadi problemanya. Makanya Tuhan menjanjikan begini. Aku akan menegukan bahkan. Itu berarti extra mile. Itu mile kedua. Bahkan aku mau loh. Rela loh. Menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di ayat 10B aku akan menegukan, menolong, dan memegang engkau. Itu bicara masa kini afirmasi. Tapi juga bicara masa lalu. Hal-hal dulu yang belum beres hingga kini. Itu loh yang masih ada PR-nya hari ini. Hidup kita mungkin masih amburadul. Masih perlu banyak restorasi atau pemulihan ilahi. Tuhan berkata, satu persatu serahkan ke aku. Jangan ada satu sorokan rahasia antaramu dengan Tuhanmu. Sini, satu persatu serahkan. Satu persatu laporkan. Bawa seluruh atau segenap hatimu kepada aku. Aku mau memulihkan. Bukan hanya menegukkanmu hari ini. Tapi semua yang belum kelar, belum selesai dari masa lalumu. Aku akan selesaikan. Asal kamu mau nurut sama aku dan mau percaya. Satu persatu. Akan ada penyelesaiannya di tahta ala Bapak. Tuhan itu baik sekali. Dia bahkan mau urusi masa lalu kita loh. Dia mau. Keluarga kerabat aja gak tentu mau. Menjadi penalang hutang. Kalau siapa gitu anggota keluarganya yang suka hutang kanan kiri. Kadang-kadang kalau perlu, dia cetuskan. Sekalipun kerabat, kami gak ada hubungan. Jadi janganlah tagih hutang ke saya. Kalau Tuhan lain, hutangnya seorang itu berapa? Hutangnya berapa? Aku tanggung semuanya. Tuhan naik ke Kalvari sendiri. Dia mati di Golgota. Tuhan itu mau sampahmu. Bayangkan, Tuhan itu mau sampah Anda dan saya. Bawa sampah kita. Lalu gak berhenti di situ. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu masa depan. Masa kini sudah ada tadi, afirmasi. Peneguhan. Masa lalu, sampah kita tadi, aku bahkan akan menolong kau. Masa depan itu aku memegang tangan kananmu. Tak tuntun ya nak, gitu kira-kira bahasa sehari-harinya. Aku tuntun kamu kepada jalan kemenangan. Itu masa depan. Tuhan itu gak begini loh. Tabrak lari. Udah jadi juru selamat, bye-bye. Lalu Tuhan tidak tanggung jawab di sisa hidup kita. Pokoknya yang penting statusnya sudah ada. Ketemu langsung ya di sorga. Tuhan itu mau ikuti proses kita. Tuhan bukan hanya mau sampah kita, Tuhan mau proses kita. Dari sekarang sampai seterusnya, Tuhan rela berjalan dengan orang bermasalah seperti Anda dan saya. Kenapa Tuhan kok begitu pede percaya diri ya? Padahal kita sendiri loh gak tahu loh. Kita masih ragu apakah aku bisa sampai sonoh, sampai ke sana itu selamat. Selamat aja udah kamsi ya. Apakah aku bisa menang gilang-gemilang? Apakah aku bisa setia sampai akhirnya mendapat mahkota? Tapi Tuhan itu begitu confident. Karena Tuhan tahu. Buat Tuhan pasti akan memberi kita kemenangan. Tuhan berniat hati. Yesus gak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena dia adalah Allah. Yang ketiga, kita bisa bebas dari rasa cemas. Kalau masa depan kita itu nanti, kita lihat Tuhan. Maksudnya begini. Jika kita percaya, Tuhan membawa kemenangan pada akhirnya. Orang itu rasa cemas karena gak ada kepastian kan? Kenapa gak ada kepastian? Karena dia lihat diri sendiri. Dan dia lihat dunia yang tidak menentu. Yang gonjang-ganjing, yang gonta-ganti. Apa pegangannya? Uang? Di dalam hati kita tahu. Harta itu gak bisa beli segala. Ada hal-hal tertentu. Kalau sudah waktu, mau punya duit berapapun. Hanya memperlamah. Hanya bisa beli oksigennya aja. Jika lo kita koma. Ada hal-hal tertentu. Kita semua tahu. Rasa aman kita itu pada koneksi kah? Gimana jika lo orang itu mati? Di dalam hati kita itu kenapa manusia cenderung cemas? Karena sebenarnya setiap manusia itu menyadari. Di hidup ini gak ada pegangan yang pasti. Kecuali Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan akan membawa kemenangan pada akhirnya dalam hidup kita. Minimal kalau bukan di sini ya di akhirat. Kalau kita tuntut keadilan di sini gak dapat-dapat. Gak ada justice itu di hidup ini. Tapi kalau kita tahu pada ujungnya. Kalkulasi Allah tidak akan pernah meleset. Pada akhirnya itu kemenangan milik orang benar. Sekalipun aku sengsara. Namun demikian. Kesengsaraanku yang sementara ini gak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan telah sediakan. Kalau mata kita tertuju sampai kepada kekekalan. Kalau mata kita tertuju pada Tuhan. Kita gak akan penasaran kok. Cemas kita itu gak seberapa. Karena kita tahu ujungnya kita dapat mahkota. Itu yang di akhirat. Bahkan di hidup ini pun Tuhan berjanji memberi kita kemenangan. Hanya kita gak bisa menuntut. Harus selalu sesuai ekspektasi kita. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu berniat memberi kemenangan pada kita. Kita gak usah cemas-cemas yang dimana. Kalau kita percaya Tuhan pasti memberi kita kemenangan pada akhirnya. Gak perlu bunuh diri. Buat apa? Gak perlu. Gak perlu. Gak perlu kita itu melukai diri sendiri. Mengakhiri hidup ini. Kalau kita tahu. Di ronde ini mungkin aku kalah. Atau di ronde-ronde ini karena salahku. Aku dibentuk oleh Allah. Tapi kan masih ada. Satu, dua, tiga ronde ke depan. Musim kemarau mungkin. Kan masih ada musim hujan. Buat apa? Saya akhiri di sini. Dan kalau semua musim itu pun kemarau misalkan. Gak mungkin sih. Tuhan selalu mencampurkan antara ujian iman. Dan Tuhan selalu memberikan penghiburan. Tapi andai kata semua kemarau misalkan. Gak mungkin ya sekali lagi. Tapi andai kata, andaikan semua kemarau. Ujung di sebelah sana itu adalah sorganya yang bakah, yang mulia. Mahkota menanti kita yang setia. Percaya Tuhan membawa kemenangan pada akhirnya. Bebas dari rasa cemas. Ada tiga poin sederhana. Tahu kita dipilih untuk mengenal dia. Dua, sadar kalau Tuhan mengasih dan tidak menolak kita. Tiga, percaya Tuhan membawa kemenangan pada akhirnya. Sudah, jangan cemas lagi. Tuhan sayang kita dalam Kristus ada kepastian kekal. Haleluya. Terima kasih telah menonton.